Saudara kita masih membahas jelang pengumuman hasil tes kesehatan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pemilu 2024 yang akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum siang ini. Kita langsung menuju KPU, ada jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda di sana. Selamat siang Fedriska. Selamat siang Isar. Rizka, seperti apa nanti akan diumumkan mekanismenya oleh KPU? Seperti apa? Ya, Isar tentu kami di sini masih menanti kedatangan dari tim dokter dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat untuk datang ke gedung KPU untuk menyerahkan hasil dari pemeriksaan tes kesehatan dari masing-masing paselon. Kalau misalkan kami mendapatkan informasi mengenai mekanisme yang akan dilaksanakan nanti, ini bagaimana kemudian draft ataupun hasil pemeriksaan kesehatan ini akan dibercerahkan oleh tim kedokteran ini kepada KPU kemudian akan menjadi bahan pertimbangan dari KPU untuk dapat memutus apakah bakal pasangan calon ini apakah lolos untuk dapat mengikuti kontestasi pemilu nanti. Namun kemudian tentu hasil dari pemeriksaan kesehatan ini tidak akan dipublis kepada publik karena memang ini terkait dengan data pribadi dan juga terkait dengan rekam medis dari masing-masing pasangan calon. Dimana kalau misalkan kita ketahui ini memang akan hanya menjadi pertimbangan dari KPU untuk menjadi apakah menentukan pasangan calon ini dinyatakan sehat untuk dapat mengikuti serangkaian dari pemilu hingga tahun 2024 nanti. Ya, kira-kira pukul berapa Rizka akan diumumkan oleh KPU? Ya, Isan berdasarkan informasi yang kami terima ini nanti akan dilaksanakan konferensi pers begitu ya padahal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimana kalau misalkan tadi saya mencoba mengkonfirmasi kepada bagian media ataupun humas dari RSPAD mengatakan bahwa mereka akan datang ke gedung KPU ini pada nanti pada pukul 2 siang. Dan kalaupun saya bisa menjelaskan keadaan di KPU saat ini tengah bersiap-siap mulai dari menyiapkan tempat untuk konferensi pers dan juga kami ketahui bahwa saat ini Ketua KPU Hasimah Syarif pun tengah mengadakan rapat pleno begitu ya dengan komisioner atau komisioner KPU lainnya untuk menanti ataupun menyambut hasil penyerahan pengecekan ataupun pemeriksaan kesehatan dari masing-masing paselon yang sudah dilaksanakan pada seminggu kebelakang ini. Dimana kalau misalkan kita ketahui pasangan yang pertama kali melaksanakan tes kesehatan ini adalah Anies Baswedan dengan Muhammad Iskandar dan kemudian pasangan kedua yakni Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD dan yang terakhir kemarin ini Prabowo Subianto dengan Gibran Aka Bumingraka juga telah melakukan tes kesehatan. Setidaknya ada 50 tim dokter ataupun tim tenaga kesehatan yang melakukan ataupun melaksanakan serangkaian tes kesehatan kepada masing-masing paselon. Ada 16 isan bahwa apa saja yang diperiksa oleh tim dokter ini adalah terkait dengan jantung. Ini akan diperiksa juga mengenai EKG dan kemudian mengenai ekografi dan juga mengenai toraks, kemudian ronsen paru, penyakit dalam dan yang paling penting tidak hanya kesehatan fisik namun kesehatan mental. Dari para masing-masing paselon ini juga diperiksa bahwa masing-masing paselon juga melaksanakan wawancara dengan psikiatris untuk mengetahui apakah paselon ini sehat secara jasmani dan juga rohani isan. Baik, terima kasih Fedriska Ananda melaporkan langsung dari Komisi Pemilihan Umum Menteng Jakarta Pusat. Terima kasih Rizka.